Ketika Samiri mengembara ke seluruh dunia, dia sampai ke segitiga Bermuda. Sebuah area lepas pantai Samudera Atlantiga yang menghubungkan tiga titik. Florida, ada Miami di sana, ada Puerto Rico, dan ada Bermuda. Segitiga ini adalah tempat di mana Ajazil membangun istananya dari kristal cahaya. Itulah kenapa siapapun yang lewat kena hilang. Sebetulnya tidak hilang, ada cuma tertutup dengan kristal cahaya. Begitulah cara David Copperfield menghilangkan patung Liberty. Begitu pula cara David Blank menghilang. Dia tidak menghilang, tapi dia bersinegi bersenyawa dengan jin. Sehingga kristal cahaya menutup pandangan kita. Sehingga dia tidak terlihat, nyaris tidak terlihat. Dan itu pula yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW menghilang di Madinah. 8 jam, tiba-tiba muncul lagi di tengah-tengah sobat. Karena bersentuhan memasuki alam jin. Ketika kita masuk ke dimensi jin berada, maka kita tidak akan terlihat saat itu. Dan di sana berdiri singgah sana iblis yang terbuat dari kristal cahaya. Mereka bergerak menguasai dunia dalam tiga ranah. Simbol, ritual, dan arsitektur. Tiga ranah ini mereka sentuh. Kata kunci kita, api dan matahari. Tadi dikatakan, karena aku telah menghukum aku tersesat, aku akan sesatkan manusia dari jalanmu yang loros. Dari suratul mustakim. Artinya akan ada sosok lain yang disembah selain kau. Itu adalah Dewa Matahari. Dan dia berhasil. Di zaman Nabi Ibrahim, dia menjadikan Raja Namrud sebagai Dewa Matahari. Betul? Lihat Nabi Ibrahim. Oh ini bintang Tuhanku. Bintang menghilang? Oh bukan. Oh ini bulan besar. Ini Tuhanku. Oh bulan. Bukan. Berarti bulan bukan Tuhan. Oh ini matahari lebih besar. Tapi matahari pun tenggelam. Oh berarti bukan Tuhan. Itu apa maksudnya? Nabi Ibrahim yang menunjukkan. Kalau bulan, bintang, dan matahari bukan Tuhan. Itu hanya benda langit, tanda kekuasaan Allah. Allah lah Tuhan kita. Artinya, konsep penyembahan kepada Tuhan sebagai Dewa Matahari. Sudah ada sejap zaman Nabi Ibrahim. Berhasil aja. Persia, Iran. Ya, kaum Zoroaster menyembah Dewa Matahari. Raja yang mereka sembah adalah Dewa Matahari. Ahura Mazda. Penyembah pemuka agama Zoroaster disebut Megi. Cara mereka mendakwakan Zoroaster, Megi ini dengan cara sihir. Magic. Kedalam bahasa Arab menggunakan sin. Jadi, Maju sih. Maka ketika mereka merayakan hari besar mereka, Mereka selalu menyalahkan merson. Maka ketika umat Islam merayakan pergantian tahun baru Masehi, Saat itu mereka disesatkan tiga agama. Ingat, tahun Masehi dibuat oleh seorang biarawan Katolik Dionysius Exegus. Dia adalah biarawan Katolik yang ditugaskan oleh Fatikan Untuk membuat penanggalan Masehi yang titik tolaknya Natal. Maka dibuatkanlah penanggalan tahun Masehi yang diberi nama kemudian Anno Domini. Tahu apa arti Anno Domini? Tahun Anno Domini artinya tahun Tuhan kita. Kita Romawi. Siapa Tuhan Romawi? Yesus Kristus. Berarti tahun Anno Domini adalah tahun Yesus Kristus. Lalu dilayakan pergantian tahunnya oleh umat Islam. Apakah umat Islam tidak murten? Satu ketika umat Islam Eforia menggantikan, mengipa merayakan pergantian tahun Masehi. Saat itu mereka itiba kepada kaum Nasrani. Lalu mereka merayakan dengan meniup trompet. Lihat Yahudi. Mereka merayakan hari besar mereka dengan meniup trompet. Betul? Saat itu pun Yahudi diikuti oleh kaum Muslimin. Dan kemudian mereka merayakan Merzon. Maka di saat itulah mereka lengkap sekali. Disesatkan tiga agama. Yahudi tiup trompet. Nasrani menyambut tahun baru. Majusi merayakan, menyalakan Merzon. Ada yang ikutan? Syahadat lagi. Ya Allah pilar maku Allah. Baik, saya perjelas. Yunani. Negara penyembah Dewa Matahari. Dan Dewa Matahari mereka namakan Helios. Bahkan mereka membuat Heliopolis kota Dewa Matahari. Yunani. Ketika mereka merayakan hari besar mereka menyembah Dewa Helios. Mereka melakukannya dengan pawai obor keliling negeri. Pawai obor keliling negeri. Dan puncaknya di Bukit Olimpus. Di sebuah lampangan besar. Mereka menyalakan obor raksasa. Dinyalakanlah obor besar tadi. Obor besar. Selama obor besar itu menyala di Bukit Olimpus. Kaum paganis Yunani. Mereka merayakan penyembahan Dewa Helios. Dengan melakukan berbagai macam atraksi. Ritual ini sampai hari ini dipertahankan. Dan itu bernama Olimpiade. Sekali lagi. Zionis Yahudi menyesatkan kita dalam tiga ranah. Simbol, ritual, dan arsitektur. Sudah terwujud tingkat dunia Olimpiade. Tingkat benua ASEAN Games. Tingkat nasional? Puan. Tingkat daerah? Porda. Ibu bila rumahku Allah. Dewa di Itali, Roma. Dewa mitra. Lihat. Ini dewa mitra. Sama dengan Liberty. Ada matahari di kepalanya. Patung Liberty pegang apa? Obor. Berubah tidak? Tidak. Inilah yang dikatakan Iblis. فَبِمَا أَخْوَيْتَنِيْ لَا أُخُدَنَ اللَّهُمْ سِرَوْتَكَنْ لَمُسْتَكِينَ Karena aku telah menghukum aku tersesat. Aku akan halangi mereka dari tawhid. Artinya. Akan ada sosok lain yang disembah selain kau. Siapa? Dewa matahari. Siapa dewa matahari? Matahari adalah unsurnya api kan? Dan siapa yang Allah ciptakan dari api? Jadi siapa dewa matahari itu? Aja hajil. Tapi dia tidak terlihat. Maka dia butuh sosok manusia yang menjadi kembaran dia seutuhnya. Sa, miri. Jadilah dia duitunggal. Siapapun yang mengangkat tangannya seperti. Berarti dia komitmen kepada Iblis dan Dajjal. Lek, di Amerika Latin, Amerika Selatan ada tiga suku bangsa menyembah dewa matahari. Suku Aztek di Meksiko menyembah piracocca. Suku Inca menyembah dewa inti di Brazil. Suku Maya menyembah dewa kukulcan di Amerika Latin. Dan di Mesir ada Horus Dewa Matahari. Dan Horus selalu digambarkan dengan kepala burung. Kenapa? Ketika Tuhan turun ke bumi selalu menggunakan burung. Dan burung adalah simbol. Sehingga sana tinggi, maka siapapun yang menjadikan burung sebagai simbolnya. Maka dia merdeka akan merdeka abadi. Maka jadilah burung simbol kemerdekaan setiap. Kebetulan atau sesuatu yang sudah direncanakan? Apakah ini hanya begitu saja kebetulan? Bukankah Iblis sudah berkata, Aku akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Dari teman-teman. Segitiga satu mata. Ingat? Segitiga digunakan Iblis karena dia melihat ke bawah. Dia berada di langit ingin berkuasa di dunia. Ajazil menghadap ke bawah. Samiri pun sama. Dia ingin berkuasa sebagaimana Tuhan di langit. Maka segitiganya menghadap ke atas. Keduanya bertemu di segitiga bermuda. Pertemuan mereka simbolnya seperti apa? Ini simbol mereka. Dari sinilah filosofi pertemuan Iblis dan Dajjal. Yang kalau disimbolkan dengan tangan seperti ini. Dan ini angka 11. Dan kembar. Itulah WTC. 9-1-1. Menggeser nama keberadaan Tuhan. Kecelakaan, kecelakaan. Call 9-1-1. Call 9-1-1. Tuhannya hilang. Musibah, musibah. Call 9-1-1. 9-1-1 yang disebut Tuhannya hilang. Keberadaan Tuhan digeser. Yang pertama disebut manusia ketika akan terjadi musibah kecelakaan. 9-1-1. 9 tambah 1-1 berapa? 11. 9 tambah 1, 10. 10 tambah 1, 11. Itu simbol pertemuan Iblis dan Dajjal yang mengaku mahat tinggi. Dan itulah WTC. Dan WTC dihancurkan di titik balik pertama di milenium ketiga. Milenium ketiga itulah yang disebut dengan Y2K. Kepada dunia, dunia latah. Bahkan negara Arab termasuk Indonesia. Kami siap menyambut Y2K. Betul? Di tahun 2000 tuh. We are already to visit Y2K. Padahal Y2K syarat berbau muatan ideologis. Y2K bagi orang Kristen adalah singkatan dari Year of the Yesus Kingdom. Dan Y2K bagi Yahudi adalah Year of the Yesus Kingdom. Artinya, seribu tahun terakhir sebelum hari kiamat. Itu adalah tahun bagi berdirinya singgah sana Tuhan di muka bumi. Cirinya, apabila sapi berwarna merah sudah lahir. Sudah lahir belum? Berarti Tuhan yang mereka tunggu-tunggu akan tiba. Allahu Akbar. Sebentar lagi Dajjal sudah muncul. Ilah pilar ma'kullah. Disinilah Iblil dan Dajjal bertemu. Dan mereka membuat kesepakatan. Inilah kesepakatan yang mereka buat. Satu, kita hancurkan Islam dan kaum muslimin. Karena hanya Islam yang menghalangi kita. Maka apapun caranya, Islam dan umat Islam harus dimusnahkan. Yang kedua, kita berjuang kepada manusia untuk menunjukkan kalau Tuhan telah salah pilih. Tuhan telah berbuat salah. Begitu kan? Ini filosofi siapa? Kalau bukan filosofi ajazil. Ya, maka dendamnya kepada umat Islam. Sekarang mereka bersatu dendam sama umat Islam. Ketika Samiri mengembara ke seluruh dunia. Dia sampai ke Segitiga Bermuda. Sebuah area lepas pantai Samudera Atlantiga. Yang menghubungkan tiga titik. Florida. Ada Miami di sana. Ada Puerto Rico. Dan ada Bermuda. Segitiga ini adalah tempat di mana ajazil membangun istananya dari kristal cahaya. Itulah kenapa? Siapapun yang lewat kena hilang. Sebetulnya tidak hilang. Ada, cuma tertutup dengan kristal cahaya. Begitulah cara David Copperfield menghilangkan patung Liberty. Begitulah cara David Blank menghilang. Dia tidak menghilang. Tapi dia bersinegi, bersenyawa dengan jin. Sehingga kristal cahaya menutup pandangan kita. Sehingga dia tidak terlihat. Nyaris tidak terlihat. Dan itu pula yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW menghilang di Madinah. 8 jam. Tiba-tiba muncul lagi di tengah-tengah sobat. Karena bersentuhan memasuki alam jin. Ketika kita masuk ke dimensi jin berada. Maka kita tidak akan terlihat saat itu. Dan di sana berdiri sehingga sana iblis yang terbuat kristal cahaya. Di pertemuan itu, Ajajil sangat gembira ketika Samiri datang. Kamir Sam, Kamir Sam. Samiri, Ajajil selalu memanggil seseorang dengan satu suku kata pertama. Kamir Sam, Kamir Sam. Kamir Sam, Kamir Sam. Apa kata Ajajil? Di hadapan pengikutnya Ajajil berkata. Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu. Sejak Allah menurunkan aku dari surga ke dunia. Di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Nyambung tidak? Nyambung dengan Amerika. Inilah jawaban kenapa Amerika menjadi negara super power. Kenapa dia intervensi urusan negara orang lain. Dan kenapa dunia seolah takut tidak mau menghukum Amerika dan Israel. Karena Amerika adalah negara bentukan dajjah. Saya yakin dengan Allah.